mengalami pencucian hatinya yang pertama di umur 4 tahun ketika sedang bermain di belakang, berlanjut ke sini, kita mulai ke sini, selesai, ini berlanjut ke sini, dari dadah ke sini ya lihat, umur 4 tahun, apa? di amatnya tuh, darah, 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 darah yang ada dan memuatkan syaitan, hat syaitan, apa syaitan, musuh kita, ngajaknya selalu, yang bakal kagak, dibersihin dari diri Nabi, sejak 4 tahun, Nabi sudah terpelihara, kemudian di umur 10 tahun, Nabi juga dibersihin yang hatinya, dengan air zam zam, di belakang, di belakang, di belakang, apa hikmahnya? di sini diambil sifat-sifat jelek dalam diri Nabi, irinya dibuat, sombongnya dibuat, kalau beramal sukarian dibuat, sifat yang keras, kasas dibuat, diganti dengan yang baik, Rahu, Rapa, ya atau lagi, dari Rahu, kami yang baru tahu semuanya, makanya Nabi dari umur 10 tahun, bercakap ahlaknya khusatnya, diperkir-perkir-perkirnya sangat baik Imam Husayri menggambarkan Rasulullah s.a.w. itu melebihi dan semua nabi-nabi yang ada dalam akhlak, dalam bodinya, dalam visinya, kegantengannya, dan dalam akhlaknya dan tidak ada nabi-nabi yang bisa melampaui nabi dalam apa? dalam ilmunya, dalam kebaikannya, kalau ada yang bilang nabi Yusuf keganteng itu masih seperempatnya keganteng dan begitu s.a.w. Nabi Suleyman bisa bicara dengan bangsa jin, bangsa binatang, Rasulullah lebih dari itu ya, Nabi Muhammad bisa bicara dengan pohon, itu ada nakhlak ketika Rasulullah di ajar jual ya, oleh Kapi Quraysh, namanya konserukana, kalau saya kalah, nanti saya beriman ya, Nabi Muhammad, eh disitu Rasulullah, kalau kau bisa memanggil itu pohon nadras, maka akan beriman kepada apa kata Rasulullah? ya nakhlak ta'ana, itu pohon hormon sugera, rrrrrr, mana dia apa sih disitu? kemudian ketika kemudian ketika mau Islam, ya nakhlak ta'ana, ya nakhlak ta'ana, ya nakhlak ta'ana, ya nakhlak ta'ana, ya nakhlak ta'ana. takribah sholat, ini langsung dari Allah, ya nakhlak ta'ana, ya nakhlak ta'ana, ya nakhlak ta'ana, ya nakhlak ta'ana, ya nakhlak ta'ana. kemudian kemudian ketika Rasulullah Allah Allah 4 tahun 10 tahun diumur apa? 40 tahun lihat 4 tahun 10 tahun kemudian 40 tahun 40 ini apa? bi'tata bi'tata Rasulullah diangkat yang yang jadi Rasulullah sallallahu sallallahu sallam 9 wahyu ya kapan kerulian? nah di mana kerulian? di jama'i aji umroh pernah lihat ada yang namanya jabal nur ada ma'ruhnya sekarang pameran wahyu ma'ruh wahyu ya disitulah turun surat apa maksudnya Al-Quran ini kalau hati kita jelek susah kita baca Al-Quran sholat ini berat, kalau hati kita jelek kita kasih sesuatu juga berhasil makanan dan di umur 60 tahun Nabi ini akan selagi kalau kadang Nabi kesedih ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh pamannya, hijrabil ta'ir kalau ditimbulkan Nabi gak itu perjalanan ta'ir ditemani oleh Zaid dan Harithah perjalanan Yesa Merah ditemani oleh Mereka Kibir al-Hissah apa-apa? penghormatan oleh baginda Rasulullah yang terakhir saya ingin mengajarkan sebuah doa diamalin ini doa yang diajarkan oleh Malaikat Ibril kepada baginda Rasulullah SAW ketika mau Islam diajarkan doain amalin agar agar jadi berkah kita semuanya ikuti yang bareng-bareng nanti saya sarankan ya jadi setiap kirama itu kira ada yang diamalkan ya berdengar-dengar doa sudah sering dengar-dengar doa ya tapi ini dia pulang jadi aman amin saya kirim bersama ya man amila imma alima walau alima ya Allah barang siap ayahnya pertama ilmu yang dia tahu ini bahasa lainnya kita kumulah 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 anda kepada Allah Allah akan ajarin burunya usaha ikuti ini doa yang diajarkan walaikat jibril kepada baginda Rasulullah SAW ketika mau Islam Bismillah Bismillah Al-Rahman Al-Rahm Bismillah al-Rahman al-Rahm seeing Hallah 在 Bismillah Ant word instances who pages people will are Wednesday kunnah bahhrun wala fadirun wamin syahrrimah yadzilu minasamai wamin syahrrimah wamin syahrrimah yang rujud diha wamin syahrrimah wamin syahrrimah sara'ah fil ardi wamin syahrrimah wamin syahrrimah wamin syahrrimah yadruju minah wamin fitanillayri wamin fitanillayri wannahari wannahari wamin tawarikillayri wamin tawarikillayri wannahari wannahari illah tawarikon yadruju fi khairin yadruju 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 sempurna Allah yang maha suci Allah yang maha kurus yadruju 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 Dulu enggak punya diri untuk kasih, istri. Habis itu fake punya anak, kalau kasih anak. Kalau lagi hidupnya mantu, dikasih mantu. Fake punya rumah, dikasih mantu. Apalagi jembat. Allah sudah berikan, nih mantu. Itu banyaknya buat kita semua. Terminah Tuhan, isiyah. Nihmat-nihmat yang berbetul isiyah. Berulangi nihmat-nihmat yang berbetul. Bahwa hindiya, makna niya, ilmu, cahaya, bimbingan. Hidayah, kutuhan. Ini yang berlindung. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mulia. Wabiklimat, fitrah hitam. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sangat sempurna. Maksudnya dengan Al-Murta. Allah yang berlindung kepada Al-Murta. Dan tidak ada yang melampaui. Tidak ada yang bisa mengenai, melebihi. Daripada ayat-ayat itu. Bayang orang barbun. Orang yang soleh. Orang yang tadi. Kemampuan yang tidak bisa mengenai ilmu Allah s.w.t. Apalagi wajir. Orang-orang yang suka zolim. Suka jahat. Ini apalagi. Bia s.w.t Wa min syafi mayan zil. Yang menyebabkan orangnya wala toh. Katanya, Wa al-hu. Dan aku juga berlindung kepada Allah. Yang menyebabkan orangnya Maha Mulia sana. Dari kejahatan yang diturun dari langit. Maksudnya apa? Kebala. Ceriti yang lain. sekarang ini lagi musim-musimnya gampang datang musibah di lari agar berjaga daripada barat yang menurunkan dari kemudian jadi Allah aku perlindung kepadamu dari kejahatan yang ya'wih yang merintah artinya yang burukul dari buku yang terkandang bala bencana bukan dari atas dari bawah benfah boyang betul gak? kita beri nama Allah alaih salam dijaga dari langit dan bumi ini jadi kejahatan musibah yang datang di atas dari bawah wami al-syariah ma'adharah fi waddi dari Allah aku diberimu kepadamu dari Allah dari kejahatan yang berkandang liat yang kumili sekarang banyak orang pemikiran-pemikiran yang sudah menjauhkan genaris kita daripada Islam ini namanya kejahatan kita beri nama Allah mudah-mudahan warga musolah al-karaka selalu orang jaga al-ukihara semuanya ya 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 Allah ya Allah 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 ya 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 beli kebanjir dan umar beli warna kemudian kami lupit dan ambil lagi dan aku melindungi kepadamu ya Allah dari apa kejahatan-kejahatan yang ada di malam hari dan di siang hari yang di malam hari ada siapa? telur yang masih ada orang-orang misalnya ngirim telur bukan telur bukan telur, bukan telur bukan telur santai ya ada di dalam kebanyakan sahih bagaimana terhindar daripada kejahatan-kejahatan yang dikirim melalui kejahatan beli ya ay ay ku amir taro tawari ya Allah dan aku melindungi kepadamu ya Allah dari kejahatan-kejahatan yang datang bertubi-tubi ya di tengah malam di tengah hari kecuali yang datangnya kalau baik-baik kita mohon kepada Allah kalau datang malam-malam yang baik-baik lagi di rumah top-top-top eh ada yang ngirim parsel baik-baik top-top-top saya lagi ke bangun asam putri sekarang 4 lantai ada yang ngirim semen Alhamdulillah 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 ya saya suka kerami semuanya eh kerami kerami subhanallah maafi terima kasih amin ya Allah Assalamualaikum tadi saya pengajian mulai pengajian baru nih yang mau ikut bagus banget kajian tentang sejarah dan Rasulullah jadi kita bukan AWI sejarah tapi ada rumah hati berharga kita itu harus mengenal Allah mengenal kebaikan dan mengenal semuanya dan terus mengatakan kata-kata barang siapa yang telah berbuat baik kepada anda maka cukupilah kebutuhan-kebutuhannya sama Nabi Ya Allah Nabi bilang Ya Allah Ya Allah aku kagal gitu kalau masih ada umat terus aku aja masuk baik ya cintanya Rasulullah paling tidak apa? banyak-banyak bersalahan maka cinta Rasulullah banyak kerajaan masalahan sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. hadirin ini diamalin nanti saya foto bagi video mana atau dibuat ya semoga semoga setiap kita yang harus punya sikiran harus punya wiridah ulang-ulang alaih ya wajib atas kita semuanya punya sikiran-sikiran ya dan kewajiban atas Allah menurunkan anwar ilmu cahaya hidayat bimbingan butuhat kehanian ya ampunan ketenangan kita dapat setelah anak berkahnya kita ber sikiran ya manzafari wa'ana'ani seringkat barang siapa yang selalu tinggal kepadaku aku akan selalu berada di sampingnya mendampinginya membelanya mendukungnya oke jangan lupa juga di sini kita abluminana jangan lupa maaf lupa agar semuanya kita inginkan melakukannya hati ini berbahagia mari sama-sama kita hadiahkan kita hadiahkan untuk pertama kewakil untuk para arwah kita semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih